Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi dengan kami disini Tim Kasih Baik teman-teman Alhamdulillah malam hari ini Tim Kasih bisa menunjukkan eksplor Masih berlima Kemarin saya gak berangkat Sekarang tinggal mas Proboy yang gak berangkat Jadi tadi malam Mohon maaf sekali Saya absen eksplor teman-teman Karena ada urusan yang harus diselesaikan Di daerah Yogyakarta Tapi Alhamdulillah Hari ini saya bisa kembali Dan bisa melanjutkan eksplor Seperti biasanya Jadi tadi malam bagaimana Laporannya untuk eksplornya Apa yang didapat Aman? Ya aman Ya jadi Alhamdulillah kemarin kita Apa namanya Satu dua tiga empat Kami mas Proboy mas Melanjutkan sesuai Intrugi mas Ganang Ngikutin peta Iya kan Kan tujuannya Mencari keleangsa Itu memang Sepengetahuan kita itu Kleangsa juga Seperti malu-malu yang Kita jumpa Bahkan sempat bingung Sempat menanyakan malu sekitar Ternyata Kleangsa itu Malah Sebuah pohon Itu keterangan dari Yang madri hewan ya Iya Tandar yang magi Suka pohon Akhirnya kita sempat Muter-muter Sama mas Proboy Menangkap energi Yang paling kuat Ternyata itu Ada pohon yang Ketika di Sesek lah Bahasa Indonesia Diiris Diiris itu Di luar nalar Keluar Darah mas Akhirnya darah itu Kita ambil Terus Diproses Akhirnya Menimbulkan Tanda Itu berupa gambar Seperti Apa Karpu Seperti itulah Trisula Itu Imomasinya Dari simbol itu Digunakan untuk apa Kan Dari Deklarasi itu Disebutkan Di dalam darah Ada darah sejati Darah yang dimaksud itu Darah yang diambil Dari pohon bambu itu Nah Darah sejati itu Yang akan mengantarkan Perjalananmu Jadi mendapatkan simbol itu Untuk langkah berikutnya Mungkin nanti kita akan tunjukkan Atau bagaimana ya Iya Yang jelas kita sudah dapatkan Simbolnya Ada disinambungan untuk berikutnya Ada Baik teman-teman Berarti Untuk Si Kleangsa ya Kleangsa sendiri Alhamdulillah Lurus Berarti kita tinggal Satu langkah lagi Bertemu Dengan makhluk Yang bernama Margalik Kita sudah mempunyai Bekal yang pertama Surat deklarasi Petah dulu Iya Surat deklarasi Apa namanya Simbol apa tadi Simbol Trisula Nanti itu sebagai bukti kuat Jika nanti kita dipertanyakan oleh si Margalik Ya doakan saja Semoga Selamat malam hari ini Semuanya selamat Amin Kami sehat Kami sehat Sejuruh semua juga sehat Amin Saya mau nambahin Monggo Jangan lupa Sholat Karena tim gaseh tidak merekomendasikan Dengan nonton sebelum sholat Karena lebih nikmat Nonton Habis sholat Banyak yang bertanya Bang Marjan Kapan tim gaseh ke Jakarta sih Oh Bentar lagi lah Bentar lagi Nanti juga ada Informasi Yang penting Balu Setai saja Gajian udah ini ya Gajian udah ini kan Oh gajian udah Berarti dua hari atau tiga hari lagi ya Udah Udah Insya Allah Udah bang Udah gajian Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Padahal kemarin Mau bunuh Dua perhatikan baik-baik Mbak Itu bawa apa Mbak Udah Udah nyara Ngeblur Kau banyak ini apa namanya Banyak Bukan Apa namanya Banyak Kabut Coba Bang Ini Bang Lihat apa Bang Itu yang mendul Mendul Itu Bawa cambok Itu Yang besar Yang besar Yang besar Yang besar Yang besar Warnanya Mas Mas Tapi Bentuknya Apa sih Bang Ini Abstrak banget Apa ini kita pernah bertemu sebelumnya apa gak sih Ini Ini gambarnya jelas nih Ini gambarnya jelas nih Iya Kamu sendiri Kamu kesan Jadi Kalau panjang Ini mas Itu apa Tuhan Sekarang saya Eh Eh Apa sih Apa sih Lepas Yang besar Yang besar Yang besar Yang besar Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Mark Law Tuhan sendiri Margarit? Saya Mark Law Alhamdulillah Salam kenal untuk kalian semua Para utusan-utusan galuh panjang Yang ternyata kalian semua adalah mahluk yang aman Hingga sampai akhirnya saat ini Kalian bisa berjumpa denganku Saya yakin Dalam perjalanan kalian Bukanlah perjalanan yang mudah Banyak waktu yang kau korbankan Banyak tenaga yang harus kau relakan Banyak pikiran yang harus kau Pergunakan Tidak mudah untuk menghadapi itu Akan tetapi kalian sampai di titik ini Hanya demi kata amanah Saya salut dengan kalian semua Sebelum kalian berbicara lebih lanjut Ingin saya tanyakan Sali apa yang kau temui Saat kau Menghadapi titik Dari kelayangsa Terus berbentuk seperti Apa namanya Trisulah Trisulah Ada titik diatas Dan di bawah Itu berasal dari Darah Sejati Apakah itu benar? Benar Benar Tentu itu benar Saya ucapkan kembali siapa Silahkan jika kau ingin mengutarakan Apa yang kau pikirkan Maksudnya Tuan Margrawik ini Suruh dipegang saya Untuk apa ini? Dengan adanya saya menyodorkan Benda itu Berarti Saya memberikan benda itu Terhadap kalian Sebagai hadiah perjuangan kalian Tapi Tujuan saya Utusannya itu hanya memisahkan Dari wabah Tuan Margrawik ini Saya mengerti Apa yang sedang kau inginkan Dan apa yang kau tuju Akan tetapi Dengan adanya diri kalian semua Melakukan perjalanan peta itu Setidak-tidaknya Membuat Tuan Galuh Panjang Itu bangun dari pertapaannya Sehingga apa yang menjadi Permasalahan Kerajaan Galuh Panjang Sampai saat ini Mengenai harta Dan wabah Yang belum dipisahkan Sampai saat ini Untuk saat ini sendiri Sudah ditangani langsung Oleh Tuan Galuh Panjang Mengerti maksudku? Ya Berarti Saya gak usah capek-capek Ngurusin lagi Karena Tuan Raja Galuh Panjang Udah turun tangan langsung Itu yang terjadi Karena perjalanan kalian Membuka titik satu Titik dua hingga titik tiga Yang namanya ikatan batin Antara Raja Dengan harta yang dimiliki Dengan penjaga-penjaga yang diutus Itu sangatlah kuat Dalam perjalananmu itu Membangunkan Tuan Raja Dari pertapaannya Sehingga Untuk memisahkan harta Dengan wabah Tidak perlu kalian lakukan Dan Benda inilah Yang Tuan Raja Galuh Panjang Ingin berikan kepada kalian Atas jasa-jasa kalian yang petulik Dengan urusan Kerajaan Galuh Panjang Ini sangat berlebihan Kau katakan itu berlebihan Benar sekali Bagi kami Kerajaan Galuh Panjang Khususnya Raja Galuh Panjang Menganggap hadiah ini adalah hadiah yang sepele Ini terbuat dari perung gua Pak Tuan Mohon maaf Bukan kami bermaksud menyombongkan harta kami Akan tetapi ini adalah kemas Masuk udah segini? Masa Allah Ini buat kita? Apakah saya perlu mengulang kembali? Atas jasa kalian Hadiah ini diberikan terhadap kalian Calah-calah Masuk emas cik gede ini Ya udah 3.000.000 Saya yakin kalian akan kesulitan untuk berbicara Karena saya pikir di zaman seperti ini Melihat emas sedemikian besarnya Kemudian diberikan cuma-cuma Itu seperti mimpi di siang hari Tapi kalian tidak bermimpi Ini kenyataan Masa Allah Subhanallah Cak Silahkan jika aku tidak percaya dengan ucapanku Periksalah terlebih dahulu Seperti apa? Apakah kami berbohong? Tegget, tegget bang Silahkan kau buktikan Tegget, ya silahkan bang Tegget, ya silahkan bang Masa Allah, apa yang masuk? Masa Allah, apa yang masuk? Apa yang masuk? Apa yang masuk? Masuk Ini hanya sebagian kecil dari harta Yang sudah kami simpan Ini kalau Kujurnya kami banyak banget lah Yuk Bukan bermaksud menyumbungkan Apa yang kami miliki Akan tetapi kehilangan harta Seperti ini tidak menjadi beban untuk kami Silahkan ambil Dan bawalah Emas Bapak Ini kok bentuk patung ini Tuhan merbalik Tentunya Kami memberikan hadiah Kepada kalian dengan jasa yang sebesar ini Bukanlah emas yang Bisa dikatakan kalangan rendah Ini adalah emas dari kalangan tertinggi Yang pertama Yang pertama Emas ini dibuat Menjadi patung Yang Menggambarkan seorang anak kecil Dia tersenyum Kamu melihatnya Tersenyum ya Tersenyum melambangkan Kebahagiaan Tentunya kami berharap Dengan pemberian ini Kalian bahagia Saya tanya Kalian bahagia Jelas ya Apakah kalian ingin lebih dari ini Tidak Kenapa kalian tidak melihat bahagia Apakah kalian masih bingung Ya masih bingung Terkejut Kayak kaget gitu loh Rimpi apa kita Harapan kami kalian bersenyum seperti anak ini Kau lihat ikan Yang dipikul menggunakan kayu Kayu yang digambarkan adalah pendakuan Bisa menjadi bengkok dan lentur seperti ini Karena beratnya ikan Sedangkan kalian tahu Hakikatnya ikan Dalam ilmu-ilmu tafsir Adalah sebagai bentuk gambaran rezeki Dimana ada manusia Makhluk yang bermimpi tentang ikan Bisa disimpulkan Banyak yang menyampaikan Bahwa dia akan mendapatkan sebuah rezeki Sibol kemakmuran maksudnya Sibol kemakmuran Kekayaan, ketenangan, dan kebahagiaan Kau akan memikul dua ikan Sedangkan ikan ini adalah ikan emas Yang sampai membengkokkan pikulan ini Bukankah itu adalah harta yang luar biasa Dan kemudian Dia membawa Sekeranjang kecil buah-buahan Yang tanyalah Dia tidak kekurangan makanan Kemakmuran di dunia Selalu menimpa kepada kalian Amin Sayur mayo Serta bahan-bahan Tersedia dari keranjang besar Yang menyimpulkan Bawasanya Kalian menanam Pasti akan menuai Semua yang kalian tanam Akan segera kalian tuai Gemah ripah Ini kok benar Dan ini adalah tangkai kayu yang mengering Yang melambangkan Saya harap Rasa Tidak percaya diri kalian Rasa Tidak semangat kalian Itu mengering pakaikan kayu ini Kemudian Dia menginjak pebatuan sumai Yang tandanya Air melambangkan apa Kesuburan Sedangkan Batu sungai itu Selalu dekat dengan air Yang harapannya Kalian akan tumbuh subur Dan kalian Bisa hidup sehat selamanya Amin Walaupun dia berpakaian sederhana Alat kadarnya Hanya menggunakan sececa kain Pada bagian pinggangnya Akan tetapi Dirinya dipenuhi dengan kebahagiaan Sekarang hal yang menyelimutinya Menjadikan dirinya Tidak sombong Akan tetapi Memiliki banyak kekayaan Menggunakan cati yang sederhana ini Dia tidak takut panas menyinari dirinya Tanpa pakaian Akan tetapi Dia menikmati panasnya terik matahari Menjadikan sebuah nikmat Karena matahari adalah ciptaan Tuhan Selain dia memiliki banyak harta Dia juga ingat dengan Tuhan Saya harapkan Kalian semua utusan kalung panjang Memiliki watak Dan memiliki nasib sedemikian Amin Jika emas tidak bisa memberi rasa terima kasih kepada kalian Saya harap doa-doa kami Bisa kalian terima Amin Amin Masa Allah Jujur saja ini Tuhan Merkawit Itu umur hidup saya Ini saya baru Megang emas segede ini Sampai tangannya pegel Saya tidak heran Saya tidak heran Bahkan diamnya kalian pun saya mengerti isi di dalam hati kalian Tapi ini kenyataan Kau bawa pulang Silahkan Mau kau jual Atau mau kau pajang di rumah Atau mau kalian bagi Itu sudah menjadi hak kalian Tuhan Merkawit Tuhan Merkawit Tuhan Merkawit Tuhan Merkawit Kedera yang pertama Yang kedua Yang ketiga Juga untuk apa ya Ya walaupun Hotel Grengkaya di ya walaupun ini buat membayar itu kan biasanya 7 ya mas ya 1 gram 8 ratus sekitar 3 miliar doodot memang buat hidup di Grand Cayet di taruh ke Jakarta Grand Cayet siapa? apa sih? hotel itu lho? berapa? yang ternama itu lho? Grand Hayat iya, Hadul Hayat kalau saya punya impian pintu disitu tapi kan jualnya kemana? iya apakah ini tidak bisa dimanfaatkan di dunia kali ya? iya bisa walaupun ini kak apa namanya? apakah tidak ada yang mau menerima penjualan ini? iya tetep mau ya nanti merusak kemburnia ini saya bisa saya pulang saja gak apa-apa? eh, tunggu dulu jika kau memberikan kembali harta ini kepada aku itu yang akan merusak kemurniaannya kau sudah menghina derajat dan tahta dari kerajaan keluh panjang yang sejatinya kaya lantas ini untuk siapa? apa kalian yakin kalian tidak mau? kau mau atau tidak? apa kalian yang mau? iya enggak sih mau sih iya mas di maksa mas iya mas iya mas kalau saya mau balik, balik ini enggak apa-apa sih Ini mungkin tidak pantas buat kami Nanti diberikan kepada yang Membutuhkan saja Jika seperti itu tanggapan Maka kau yang memberikannya Terhadap makhluk-makhluk yang tidak mampu itu Karena saya pikir Untuk bangsa kami sendiri Kami sudah sangat berkecukupan Jika saya bisa membantu yang tidak mampu Maka saya pikir kau adalah makhluk yang tepat Untuk melakukannya Takut kami lupa dan tidak amanah Adanya kalian sampai di titik ini Tandanya kalian ini amanah Kurang percaya apa lagi saya dengan kalian Jika memang ini bisa dipergunakan Pergunakanlah Berikanlah harta ini Kepada manusia-manusia yang tidak mampu Kau bisa melakukan itu Maksudnya ini dijual dibagikan ke siapapun Saya harap kepada makhluk yang tidak mampu Kepada makhluk yang tidak mampu Jika saudaramu ada yang mau Silakan Saya pikir Diterlebih dahulukanlah Kepada makhluk yang tidak mampu Tentang Bagikanlah emas yang tidak seberapa ini Kepada makhluk yang tidak memiliki Itu impas untuk kita Saya bisa memberi Kalian bisa menerima akan tetapi kalian tidak memakannya Maksudnya ini diberikan kepada saya Saya kasihkan ke mereka yang tidak mampu Baiklah Seperti itu Kau yakin saya bisa amanah? Saya yakin Adanya kalian semua Kau-kau Dan satu lagi saya mendengar ada satu yang tidak berangkat Adalah makhluk yang amanah Ya jika seperti itu Itu tidak membahayakan nantinya Tidak Ini pemberian murni dari kami Kerajaan Kandung Panjang Ya memang Jika memang ini bisa bermanfaat untuk Yang kurang mampu Ya nanti kita Jual ini Terus dibagikan Jika kau ingin memecahnya menjadi beberapa kabagian Itu menjadi hakmu Terserah Kau yang mengetahui bagaimana keadaan menurutmu Indonesia Seperti apa layaknya pembagiannya Saya pikir kalian itu lebih ahli daripada kamu Baiklah Tuan Margarit Ini doakan saya Semoga saya bisa amanah Amin Jika kalian ragu Saya akan mengawasi kalian Puan saya siang Begitu lebih enak Nah itu malah Jika nanti kira-kira ada sesuatu hal Yang tidak pas Bisa saya tegur Nah ini Takunya ini korupsi apa nekotismenya Apa? Kamu Saya harus ngasih Jamul ini sih sudah dibandingkan Ya mohon maaf ini ya Didaftarin nanti Ini dijual Ini dijual Hasilnya dibagi Yang tidak mampu Bagiin Ya Seperti itu Jadi untuk saat ini Kalian kalanglah Urusan kalian Suka-suka serai Ataupun jika ingin bermain Berkunjung ke kerajaan Kalau banyak Saya persinakan Akan tetapi kerajaan kami Belum mampar Jadi akan saya tentukan kabarnya Kira-kira kapan waktunya Untuk kalian bersinatur Terakhir kembali dengan kami Terakhir kembali dengan kami Terakhir kembali dengan kami Jika kau mau Silahkan kau bakar Atau Kalian kembalikan terhadap kami Kami memberi kebebasan Untuk itu Ini Suruh saya bakar Iya Ini karena desa Pemiliknya masa saya bakar Barangkali Itu disalahgunakan Dengan dilepulkan Nantikan lebih aman Atau bisa Dikembalikan kepada Raja Galuh Panjang Nantinya bisa menjadi Kenang-kenangan untuk kami Tapi saya inginkan Sepetak ini kan Amanannya jadi Gitarlah Gitarlah saya Mengenal Berarti gak apa-apa Ini dibakar Tidak apa-apa Tapi tidak pantas Untuk membakar Ini sudah tidak ada Gunanya Akan tetapi Saya takut Disalahgunakan Yang penting Dibalikin ke Raja Galuh Permana Panjang saja Baik Jika memang itu Keputusan kami Silakan Sampai Salam Saya Ini Terima kasih Semoga ini Bisa bermanfaat Untuk semua Kemasalahatan Yang benar-benar Membutuhkan ini Baik Untuk itu Adakah Sesuatu hal yang Masih kalian ragukan Dari saya Atau yang inginkan Yang tanyakan Terhadap saya Jika kau Raku Saya akan Menandai diriku Sendiri Terima kasih Terima kasih Kerajaan kanuk panjang sangat menghargaikan menghormatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Eh! Pak! 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 Kau! Janganlah! Mas! Mas! Tanganlah! Teman! 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 Tidak! Kenapa bang? Udah tidak ada! Tidak! 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 tampung selesai lho gigit 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 kucuk ular eh apa? ular pun tidak kucuk dicinta iya itu apa lanjutannya gimana kok ini emas jangan kan buat milok ini kan di ini nanti orang sejauh nih kebagian lho ini bang sedulur gasa dibagi-bagi nih amanah amanah bang bukan untuk kita tapi tadi kita minta bagi dapat sedikit tidak apa-apa iya bukanlah amanah ini ngeri lah kayak gini kalau dimakan ini tapi jangan ngawur bang kayak gini dimakan ini 800 700 kalau nginep di hotel ini apa namanya tuh Kempinski Indonesia Indonesia Kempinski berapa sih mas? 2,5 ini kalau misalkan dijual otomatis cukup mok ini lebih lah tapi sayang bukan untuk kita ini yang membutuhkan ini ini dijual dan dibagi kepada orang yang membutuhkan uang lebih membutuhkan kita bagi-bagi uang ini 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 bang ya walaupun ini bukan buat kita yang penting kan bang persembahan untuk Indonesia di Sikim tambahan goldmen goldmen dali nooo saya gak ikut nanti kamu sampe lain dikasih foto kamu nanti saya fotonya di sana ya nanti saya nongol di bang YOLIAH berarti misi kita selesai kita tinggal pulang sayang ayo di omongin sedulur di daftarin kan siapa aja nanti alhamdulillah sedulur dalam masing-masing sesuai amanah yang tadi di apa ngomongkan oleh tuan marudawik ini buat sedulur semua nanti tulis di kolom komentar namanya dimana eh namanya dimana namanya siap namanya dimana insyaallah nanti kalau misalkan orangnya ini tembakan tembakan juga gak disenggai kata dek ayo kata wengi pita karo yen awan yen awan wani yen wengi soh beti ngacak kan sane ayo ekspor marah kewewe yen bodohani ayo mangkat tren dang 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 sel wuah jual di jakarta sih di disini gak bisa sih mas toko bacak mangkat nyeng kebon kebon kosong di jakarta Ekspor nyata ke Pocong Jalan-jalan Jakarta Hotel Ken Spensky Mangkat nyang Tempat-tempat pinggit Disengar rame loh nanti di Jakarta loh Jangan pinggit loh Ekspor nyata ke Demi Gede sikit bang Gede sikit Gede sikit Katanya pembodohan Katanya Sebenarnya Bumfaedah Katanya Ya settingan Katanya ya editan Katanya hantu palsu Hantunya peranteman Katanya Channel Ho A Ho E Ho A Ho E Kembali Yang berlari teman-teman kita pulang eksplorernya cepet kita pulang lah mungkin ya istirahat lah ya mas ya kayaknya kalau saya malam kayak gini saya gemuk ya lo mas kanan coba malam pulang saya gak usah gemuk kok wah kamu tunggu aja mana ampuk aja jalan-jalan